kalau aku itu ojo guru dek kalau menang, boleh mengembangkan perguruan oh gitu, oh itu baik di ranting kalau nanti kalah ya silahkan bumbu oh gitu, silahkan bubar gitu untuk tempat latihan, kita di drop dengan perguruan lain oh gitu ya, sempat di ajak sabung bersama jaringan tadi cerita bahwa jaringan dilatih langsung oleh ketua cabang waktu itu bagaimana sosok beliau lah intinya cara melatihnya ataupun sikap beliau itu gimana? boleh diceritakan ya, melatihnya terutama bukan waktu aja berjaga terutama pengurus cabang masuk geng, masuk kocang di hartol, di termasuk juga latih juga melatih saya dalam penyampaian beliau semua itu telaten oh gitu ya melatih kita yang masih awam masih belum tahu beratang jurus dan melatih dengan jurus-jurus di KSP Terasakti telaten akhirnya kami bisa mengikuti apa yang diarahkan apa yang diberatakan jurus-jurus dari belakang-belakang kalau ada momen yang paling gak menak lah jeningan maksudnya momen yang paling gimana ya jeningan anggap berat itu ada gak mas? mungkin selama mengembangkan mungkin ada gangguan dari yang lain atau bagaimana itu ada gak? selama ini gak ada? kalau gangguan terutama di wilayah Ngoro yang saya alami dari awal sampai sekarang kapanya tetap namanya orang perguruan jadi kita berlatih untuk silat ya gelut selain ya yang dihadapi ya pasti orang-orang yang mencoba kita untuk gelut oh gitu ya pasti dengan kerasan ya dengan kerasan pasti oh seperti itu ya tapi tidak sampai mengganggu tempat latihan dan sebagainya ya ini awal sempat dulu itu umum untuk tempat latihan kita di drop dengan perguruan lain oh gitu ya sempatnya dihajak sabung bersama tapi gimana dilatih nih waktu itu mas? ya tetap kita layani kalau memang untuk separing lah istilahnya gak apa-apa kalau untuk mengganggu oh tapi memang secara baik-baik berarti itu waktu separing ya istilahnya kalau menang boleh mengembangkan perguruan oh gitu oh itu diranting kalau nanti kalah ya silahkan oh gitu silahkan bubar waktu itu begitu tapi kan bila dengan cara saya yang bijak saya serahkan tidak usah kita istilahnya duel atau gelut atau separing yang selain salah satu ada yang istilahnya tumbang oh gitu saya gak mau begitu alhamdulillah kita mari bersama-sama mengembangkan perguruan masing-masing di wilayah kecamatan Ngoro dengan yang adil dan bisa disana gak usah saling istilahnya menjatuhkan mau dengan itu mau waktu itu di tengah sama pandan Ramil karena saya laporan ke pandan Ramil karena ada hari ini ada berjurupan pak dari perguruan sini maunya oke nanti saya datang akhirnya waktu itu di tengah ke pandan Ramil dan mereka yang mau istilahnya kalau sampaian tunggang silahkan mundur untuk mengembangkan perguruan waktu itu di tengah ke pandan Ramil akhirnya mereka menyadari semua untuk pengembangan perguruan masing-masing di wilayah ngoro itu di KSB terasakti juga punya hak untuk pengembangan perguruan jadi mereka menyadari hal itu akhirnya kita sepakat untuk mengamai akhirnya berkembang sampai sekarang awal mulanya seperti itu ada momen perdebatan itu karena itu tadi kalau perguruan yang lama sudah berkembang tidak mau tersaingi dengan perguruan yang baru waktu itu memang IKSB terasakti itu ya perkembangnya cukup cepat makanya menjadikan iri waktu itu maslamat juga disana ada maslamat ini kan juga termasuk senior masuk senior masuk angkatan tua bisa dibilang apakah jeningan itu dulu kan disahkan oleh guru besar gimana mas sosok guru besar menunjungi jeningan jadi pertanyaan saya waktu itu kalau dia merokok kalau merokok itu enggak pernah habis oh gitu pasti sih saya rokoknya waktu itu bentul biru bentul biru yang malang itu ya itu hanya disedot satu gini tidak dibuang sedot tadi ambil yang baru waktu pengesahan dulu di kodim jeningan tempat dimana mas di belakang atau di tengah atau di depan saya dulu itu di depan di depan di depan pakai sakral putih gitu ya mas karena jombang dulu itu diwajibkan sama pelatih-pelatih terutama ranting kalau bisa di baris depan kalau bisa dekat dengan berarti ada barisan lain dari itu langsung masuk barisan depan itu dari cabang mana tapi dulu juga diatur percabang masuknya tapi karena jenengan pengen dapat depan dari tingkat satu tingkat dua saya itu selalu di depan jeningan pakai sakral putih seragam putih itu sabunya kuning apa biru? kuning oh kuning ya masih seragam tepung terik oh iya ini ada sebitiga buat sendiri iya buat sendiri seragam putih ada itu waktu pengesahan ada yang warnanya putih coklat seperti baju mangkak coklat berarti jeningan langsung ngarep guru besar makanya tahu guru besar seperti apa sampai saya penasaran sama guru besar itu pengesahan tingkat satu itu orangnya itu kalau orang-orang bilang itu habis siapa itu puasa terakat pengesahan berikutnya itu saya heran habis kok bersih kelihatan seperti masih muda oh gitu yang jadi kesan saya juga karena dirakat itu ya kakaknya senior-senior yang lebih tua itu kakaknya kalau setelah dirakat di situ seperti orang dirakat itu jeningan pernah ke rumah 45 pernah pernah ya waktu itu kalian sama teman-teman rombongan naik sepeda motor oh iya tapi rombongan sepeda tiga kalau gak salah tapi sama gubes ya gak apa ya disambut ya disambut malah saya itu ketemu gubes itu saya manggil guru itu saya dimarahi kan gini seperti itu saya anggapkan guru pencaksilat saya panggil guru seperti guru-guru pencaksilat lain malah saya dimarahi nge-nge-nge aku itu ojo guru dek seperti itu mastah bapak aku itu guru sekolah itu yang saya oh seperti itu ya berarti jeningan pernah berbuncang-buncang langsung dengan guru besar seperti ini dekat ini mantap sayangnya belum ada apa ya belum belum ada bisa selfie emang sekali bagian ketemu guru besar bagi saya itu kita kan mengagumi guru besar saya terutama saya gak pernah tahu seperti apa guru besar makanya saya pengen tahu guru besar dari bindengan jeningan yang pernah ketemu langsung tidak senang bercanda oh gitu ya enggak sepaneng kalau kita tanya masalah buat kerohanian luar biasa masalah belajar ilmu itu enak bisa mudah diterima enak itu momen jeningan dengan guru besar kalau waktu naik tingkat dua jeningan depan lagi depan lagi waktu itu saya pertama sudah di depan guru besar terus ada barisan belakang itu gak dapat tempat terus disuruh pindah depan saya waktu saya sudah berhadapan langsung sebenarnya sudah depan sendiri berhadapan langsung sama bubes akhirnya ditambahin ditambahin satu orang enggak satu orang depan saya oh satu orang kan gak muat belakangnya oh iya baris kedua waktu itu saya pas tingkat dua itu waktu naik tingkat dua itu masih seragam putih sapu putih kalau sudah naik tingkat dua baru seragam oh iya iya mungkin lanjut ke pak muslimin dengan juga sisakan guru besar apakah juga ada momen yang sangat berharga dengan guru besar gimana saya ketemu cuma satu kali waktu pengasaan di tengah di tengah enggak enggak sempat lihat dengan jelas enggak sempat lihat dengan jelas mulai dari masuk dari pintu masuk rumah tengah ke ruang jenengan itu guru besar jenengan amati waktu itu jenengan prosesi pengesahan itu cepat apa agak lama bahkan katanya per kelotter ada keloternya itu kan dipanggil satu-satu gelombang untuk capang jombang oh gitu nanti masuk satu-satu oh iya terus habis ganti ke capang yang lain ketika sudah full kan langsung disahkan setelah disahkan jenengan langsung keluar gitu ya langsung kelotter kedua oh iya berarti enggak enggak sampai pagi seperti sekarang ya enggak 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 seperti sekarang kan sampai pagi pulangnya di capang istilahnya melehan sambil pulang di capang melehan iya sambil mempraktekan terohanian oh gitu kalau dulu seperti itu ya ini mungkin karena kendala waktu saya mau motret disana ini saya tutup ya mohon mohon yang lain mungkin cukup teman-teman pinjang-pinjang kali ini karena kita juga masih ada kegiatan selanjutnya alamdulillah bisa selaturahmi dengan dilih-dilih senior nyumbang semoga saya bisa terus selaturahmi dan senior yang lainnya semoga bisa ketemu lagi dengan senior ini dalam keadaan sehat dan bahagia di pengesan atau di acara apapun mungkin cukup teman-teman sedikit informasi yang saya sampaikan dan pengalaman dari senior senior kita semoga bisa bermanfaat saya antur kiri saya antur kiri bersama pengurus rantai ngoron jubang salam cinsu cinsu matur matur jangan ngoprol 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 ber soldier cepat